Maka para ikhman dirahmati oleh Allah SWT dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan, وَإِنَّ مَأَرَّخُهُ تَرِيخْ مِنْ رَبِيٍّ الْأَوَّلِ الْمُحَرَّمِ لِأَنَّ بْتِدَاءَ الْعَزْمِ عَلَى الْهِجْرَةِ كَانَ فِي الْمُحَرَّمِ Para ahli sejarah mengakhirkan penghitungan hijrahnya Nabi dari mulai Rabiul Awal diakhirkan ke Al-Muharram. Karena dimulai tekat untuk berhijrah dari bulan Al-Muharram. Nah itu dia. Jadi sebab, jadi kalau ada yang bertanya, kenapa ya bulan kalender hijrah itu dari Muharram? Padahal kan hijrahnya Nabi itu, bulan apa? Rabiul Awal. Jawabannya adalah karena Nabi Muhammad SAW bertekat awal pertama ingin hijrah, di bulan apa? Al-Muharram. إذِلْ بَيْأَهْ وَقَعَتْ فِي أَثْنَا إِذِ الْهِجْرَةِ وَهِيَ مَقْدَمَةُ الْهِجْرَةِ Karena yang namanya bay'at terjadi pada bulan Dhul Hijjah. Terjadi pada bulan Dhul Hijjah. Dan bay'at itu adalah permulaan ingin hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Dan bay'at terjadi bulan Dhul Hijjah. Berarti tekat Nabi Muhammad SAW ingin berhijrah adalah bulan Al-Muharram. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!